Oke teman-teman selamat datang kembali di channel saya di channel info ID Oke jadi di video kali ini teman-teman saya akan membahas bagaimana cara menghasilkan uang melalui website atau situs atau blog download teman-teman ya jadi disini untuk blog download sendiri banyak sekali jenisnya contohnya yang kalian lihat di sini adalah jenis blog atau website download film ada juga yang blog download software atau aplikasi ada juga yang bikin situs download apa namanya MP3 ada yang situs download games dan lain sebagainya nah mereka itu mendapatkan pembayaran dari mana jawabannya adalah dari iklan teman-teman ya paling banyak dari iklan nah disini bagaimana cara memasang iklan atau bagaimana kok bisa menerapkan iklan di situs download ini nah saya ulas di video kali ini teman-teman sangat mudah sekali teman-teman disini nah disini di depan kalian ini contoh saja ada sebuah situs film ya teman-teman ya ini kebuatan saya sendiri dua ya ini member film dan juga film update nah kalian bisa lihat disini ini ada jenis iklan nih teman-teman ya iklan ini ada iklan 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 dan juga ini juga ada iklan juga ketika ada orang lain yang klik ya iklan iklan tersebut ataupun penayangan iklan ini sudah mencapai 1000 tayangan kita akan mendapatkan komisi nah berapa komisinya berbeda-beda teman-teman ya tergantung dari penyedia iklannya contoh saja misalnya ini ya iklan ini adalah iklan dari penyedia publisher yaitu miliknya jilix jilix nah dia memiliki nilai gpm yang berbeda-beda teman-teman jilix ini misalnya 1000 tayangan nanti akan dikasih komisi misalnya 1 dolar kemudian ini dari populer ya ini misalnya kita juga ketika mencapai 1000 penanyangan misalnya mau dikasih 2 dolar itu berbeda-beda ya tergantung dari penyedia unit iklannya nah disini rata-rata untuk mendapatkan komisi tersebut kita bisa memasang dua jenis atau dua cara teman-teman yang pertama iklan banner ya iklan banner atau iklan pop-up atau iklan slide ya sifatnya misalnya nah kayak gini nih redireck pop-up ini namanya nanti langsung masuk ke situs apa gitu atau menggunakan banner ini banner ini iklan apa namanya lah yang muncul lah itulah ikan apa nggak apa ya ikan slide lah namanya ikan slide ya ada juga yang memasang iklan disini seperti ini nah ini sangat mudah sekali teman-teman nah disini selain menggunakan iklan ini ini ya tadi banner-banner pop-up dan lain sebagainya itu yang kedua menggunakan shortlink ya rata-rata kalau situs download itu larinya itu kan ke file ya teman-teman kalau unduhan ya misalnya film ini kan larinya orang pasti download file-nya ya kan misalnya masuk ke Google Drive dan lain sebagainya nah mereka tidak langsung menuju Google Drive nya langsung ketika orang klik download film tapi yang ada pasti melalui shortlink ya jadi nanti ketika ada orang lain yang bakalan download kita dapat komisi berapa komisinya macam-macam tergantung dari penyediannya contoh saja disini untuk download ini shortlink ini ini saya menggunakan biasanya menggunakan save linku nah nilai save linku juga CPM nya juga berbeda-beda ada yang 4 dolar per seribu tayangan ada yang 3,9 jadi tiap hari berubah-berubah teman-teman ya untuk CPM ini kemudian shortlink yang lain juga banyak sih sebenarnya ada paid for link ya contohnya ada paid for link ya seperti ini banyak sekali ini nih ini paid for link ini katanya sih ya itu katanya mencapai 8 dolar per seribu tayangannya tertinggi katanya 8,5 per seribu klik nah ini kalian bisa bisa menggunakan ini juga bisa kemudian ada juga peti file suli banyak sekali kalian bisa cari dah nanti di internet kira-kira yang cocok apa tapi banyak juga yang scam juga jadi nanti kalian perlu memilih-milih nih kira-kira yang bagus yang mana semuanya saya sudah saya ulas di video ini teman-temannya oh bukan di video ini di channel ini jadi shortlink apa dari Indonesia yang bagus shortlink apa yang terbukti lebih membayar shortlink apa yang nilai CPM yang tertinggi semuanya sudah saya bahas di channel ini jadi nanti silahkan kalian lihat kalian pilih kira-kira yang bagus yang mana ya tuh jadi sekali lagi untuk menambahkan income di situs itu kalian bisa menggunakan dua opsi pertama iklan biasanya yang biasa itu kan contohnya jilik 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 itu bisa menggunakan iklan banner ya ikan banner seperti ini bisa menggunakan iklan yang slide ya teman-teman seperti ini bisa menggunakan iklan yang panjang seperti ini banyak pop-up juga bisa dia jadi jilik komplitnya nah tuh dan yang kedua menggunakan shortlink ya nanti kalian bisa menaruh di sini ya shortlink ini kita ada orang lain download kamu dapat komisi kayak gitu teman-teman ya nanti bagaimana cara memasang shortlink itu semuanya sudah saya bahas semuanya ya di channel ini nanti silahkan kalian lihat jadi itu aja teman-teman ya kalau misalnya kalian belum tahu cara menghasilkan itu dari mana saja ya itu dari iklan oke itu aja semoga bermanfaat jangan lupa untuk yang enggak tahu bisa komen aja di bawah video ini ada pertanyaan silahkan komen dan apabila kalian ketinggalan seputar tutorial tips dan trik lainnya nanti bisa ikuti ya channel ini oke terima kasih sudah menonton video ini saya for watching so next time terima kasih teman-teman selamat menikmati